Pemirsa agrowisata Pakuon yang terletak di kawasan Curup Cilengkerang di Desa Pajambon, Kejabatan Kramat Mbulia, secara resmi dibuka dan pengelola tetapkan harga tiket masuk Rp5.000. Demikian hal itu dikatakan Kepala Desa Pajambon, Neni, saat ditemui di Selaloncing Wisata Alam setempat pada Selasa 3 September 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Ahmad Teripai, Wartawan Tribun Cirepon untuk Anda Pemirsa. Rekan Ahmad Teripai silahkan laporan selengkapnya. Baik Yustina dapat saya sampaikan mengenai launching agrowisata Pakuon ini terletak di Desa Pajambon, Kejabatan Kramat Mbulia. Diketahui lokasi wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai atau persis di kawasan Curup Cilengkerang. Curup Cilengkerang ini memang terkenal oleh para pengunjung dari berbagai daerah ataupun pelancong dari luar Keringan. Hal itu menyusul dengan ketersediaannya air panas alami yang dihasilkan dari kandungan bumi sekitar kaki Gunung Ciremai. Berbicara agrowisata Pakuon ini tentu sebagai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan karena di kawasan wisata tersebut itu terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa memanjakan pengunjung seperti dengan tersedianya camping ground, kemudian pengunjung juga bebas melakukan panen raya seperti memetik buah-buahan ataupun hasil tanaman di lokasi wisata tempat. Karena di agrowisata Pakuon ini ataupun di desa Pajambuan, daerah pertanian ini terkenal dengan lahan pertanian jambu. Karena secara filosofi bahwa desa Pajambuan merupakan ungkapan ataupun bahasa dari jambu Pajambuan. Begitu Yuskina dapat saya sampaikan. Semoga banyak yang menyukai lah intinya ya, banyak yang menyukai baik dari wisatawan lokal ataupun wisatawan luar. Nah dengan banyak sekali wisatawan-wisatawan ini otomatis akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah diantaranya yang kami dikatakan ekonomi masyarakat itu akan meningkatkan kami karena punya program yaitu untuk memasarkan produk-produk Pajambuan. Yaitu diantaranya hasil pertanian dan hasil UMKM. Nah jadi kami ada kerjasama dengan para petani di sini. Di sini ya petani jambu, petani sayuran, dan petani-petani lainnya termasuk juga dengan UMKM. Nah UMKM juga di Pajambuan kan punya potensi ini, potensinya lebih jambu, terus apa yang kita berpikir, terus edukasi kambing juga. Jangan lalu Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.